Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dianan untuk A2121. Dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan 23. Di persamaan trigonometri ini saya mengambil 4 sub materi. Yang pertama pengertian persamaan trigonometri, kemudian kosinus, sinus, tangan, beserta rumus dan contoh soalnya. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang mengandung perbandingan antara sudut persamaan ini dengan cara mencari seluruh nilai sudut-sudut teks, sehingga persamaan tersebut bernilai benar untuk daerah asal tertentu. Penyelesaian persamaan trigonometri dalam bentuk derajat yang berada pada rentang sampai dengan atau dalam bentuk radian yang berada pada... Kita lanjut ke bagian sinus. Nah, jika sin Px sama dengan k dalam bentuk derajatnya, X1 sama dengan plus minus alpha per P, tambah k kali 360 derajat per P. Sedangkan X2 sama dengan 100, tambah k kali 360 derajat per P. Sebagai contoh, sin 3x derajat sama dengan 0, di mana X kurang dari sama dengan 360 derajat, lebih dari sama dengan 0. Maka sin 3x derajat sama dengan sin 180 derajat. Mengapa kita mengambil sin 180 ini kurang dari 360 derajat, lebih dari sama dengan 0. Nah, X1 sama dengan 180 per 3. Ditambah k kali 360 derajat per 3. Tambah k kali 120, di mana k elemen B. Sedangkan X2 sama dengan 180 derajat, dikurang alpha per P. 180 derajat dikurang 180 derajat per P. Ditambah k kali 360 derajat per 3. Sama dengan k elemen B. Nah, X2 k kali 120. Di sini kita menentukan himpunan penyelesaian umumnya. Yaitu dengan 60 ditambah k kali 10. K elemen B. K sama dengan 0, di mana X1 sama dengan 60 atau X2-nya sama dengan 0. Maka X1 sama dengan 180 per 3 ditambah k kali 360 derajat per 3. Sama dengan 60 tambah men B. Kemudian X2 sama dengan 360 derajat per P. Sama dengan 180 derajat dikurang 180 derajat per 3. Ditambah k kali 360 derajat per 3. Sama dengan k kali 120. Di mana k elemen B. Maka X2 k sama dengan 1. X1 sama dengan 180 atau X2 sama dengan 120. K sama dengan 2. X1 sama dengan 300. Kita kembali lagi ke rumus 60 ditambah k kali 120. Di mana k-nya diganti dengan 2. Maka 2 dik kali 120 ditambah 60 X2. Nah, k sama dengan 3 sama dengan penyelesaian X1 sama dengan 300. Dan X2 sama dengan 240. Jadi imporan penyelesaian umumnya adalah 0, 60, 120, 120. Kemudian sinus dalam bentuk radian. Di mana X1 sama dengan alpha per P. Tambah k kali 2P per P. Ditambah k kali 2P per P. Sebagai contoh, sin 3X sama dengan 0. Maka sin 3X dikali sin 3X sama dengan sin P. Sin 3X, P per 3 ditambah k kali 2P per 3. Di mana k elemen B. Sin 3X-nya X2 sama dengan P kurang P per 3. Tambah k kali 2P per 3. Sama dengan k kali 2P per 3. Di mana k elemen B. Nah, menentukan penyelesaiannya. Sin 3X, P per 3, tambah k kali 2P per 3. Digabung k kali 2P per 3. K elemen B. Sin 3X, k nya sama dengan 0. Maka X1 sama dengan P. Sin 3X, k sama dengan 1. Maka X1 sama dengan P per 3 ditambah 2. P per 3 sama dengan P. Atau X2 sama dengan 2P per 3. Sin 3X, k sama dengan 2. Maka X1 sama dengan P per 3. Atau X2 sama dengan P per 3. Jadi, sin 3X, k sama dengan 3. Maka X2-nya sama dengan 2P. Penyelesaiannya tidak jauh berbeda dengan bentuk derajat. Jadi, himpunan penyelesaian umumnya adalah 0P per 3, pin 2P. Kemudian, kita lanjut ke cosinus. Di mana jika cos PX sama dengan cos alpha dengan P dan alpha adalah cos tanta, maka dalam bentuk derajat, X 60 derajat per P. Sebagai contoh, kita ambil 2 cos kali 2X kurang 60 derajat. Dikurang akar 3 sama dengan 0. Di mana X kurang dari sama dengan 360 derajat, lebih dari sama dengan 0. Kurang 60 derajat, dikurang akar 3 sama dengan 0. Cos 2X kurang 60 derajat, sama dengan 1 per 2 akar 3. Nah, mengapa menjadi 1 per 2 akar 3? 2 yang di sebelah kiri ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Hasilnya menjadi 1 per 2 akar 3. Cos 2X kurang 60 derajat, sama dengan cos 30 derajat. Sehingga 2X kurang 60 derajat, plus minus 30 derajat ditambah K, karterus 60 derajat. Dan 2X sama dengan 60 derajat, plus minus 30 diperoleh, X1-nya sama dengan 45 derajat. Ditambah K x 180 derajat, di mana K elemen B. Kemudian X2 sama dengan 15 derajat, ditambah K x 180 derajat, K elemen B. Kemudian menentukan hikuran penyelesaian umumnya, yaitu 45 gabung 15 derajat, tambah K x 180 derajat, di mana K elemen B. K sama dengan 1, maka X1 sama dengan 45 derajat, ditambah 180 derajat, sama dengan 180 derajat, maka hasilnya itu 225 derajat. Atau X2 sama dengan 15 derajat, ditambah 180 derajat, sama dengan 195 derajat. Jadi, himpunan penyelesaiannya, yaitu 45 derajat, 15 derajat, 225 derajat, dan 115 derajat. Kemudian dalam bentuk radian, X sama dengan plus minus alpha per P, tambah K x 2P per P. Sebagai contoh, kita ambil 2 cos, dikali 2X kurang P per P sama dengan 0, di mana X kurang dari sama dengan 2P, lebih dari sama dengan 0. Maka hasilnya, 2 cos dikali 2X kurang P per 3, kurang 3 sama dengan 0. Cos 2X kurang P per 3, sama dengan 2, seperti 2 akar 3. Cos 2X kurang P per 3. Sehingga, 2X kurang P per 3 sama dengan plus minus P per 6. 6 plus minus P per 6, tambah K, kali 2P. Maka diperoleh, X1 sama dengan P per 4, ditambah K, kali P. Di mana K elemen B. X1 sama dengan P per 12, di mana K elemen B. Nah, menentukan himpunan penyelesaian umumnya, yaitu P per 4 ditambah K, kali P, gabung P per 12, tambah K, kali P. Di mana K elemen B. K sama dengan 0, maka X1 sama dengan P per 4, atau X2 sama dengan P per 4. K sama dengan 1, maka X1 sama dengan P per 4, ditambah P, sama dengan 5 per 4P. Atau X2 sama dengan P per 12, ditambah P, sama dengan 13 per 12P. Jadi, himpunan penyelesaian umumnya, P per 12, P per 4, 35P per 4. Lanjut ke tangan. Jika tan PX sama dengan tan alfa dengan P, dan X sama dengan alfa per P, ditambah K, kali 360 derajat per P. Sebagai contoh, tangan X kurang 45 derajat, di mana X kurang dari sama dengan 360 derajat, lebih dari sama dengan 0. Maka, tangan X kurang 45 derajat, sama dengan X kurang 45 derajat, sama dengan tangan 30 derajat. X sama dengan 45 derajat, ditambah 360 derajat, ditambah K, kali 180 derajat. K, kali 180 derajat. Menentukan himpunan penyelesaian umumnya, X sama dengan 75 derajat, ditambah K, kali 180 derajat, di mana K, elemen B. K sama dengan 0, maka X sama dengan 75 derajat. K sama dengan 1, maka X sama dengan 75 derajat, ditambah 180 derajat. hasilnya 75 derajat tambah 180 derajat, yaitu sama dengan 255 derajat. Jadi, himpunan penyelesaian umumnya adalah 75 derajat dan 255 derajat. dalam bentuk radian, X sama dengan alpha per P, tambah K, kali P per P. Sebagai contoh, kita ambil tan X, di mana X kurang dari sama dengan 2P, lebih dari sama dengan 0. Maka, tangan X kurang P per 4, sama dengan 1 per 3 akar 3. Tangan X kurang P per 4, sama dengan tangan P per 4, sama dengan P per 6, ditambah K, kali P. X sama dengan P per 4, ditambah P per 6, ditambah K, kali P. X sama dengan 5P per 12, ditambah K, kali P. Nah, X sama dengan 5P per 12, ditambah K, P, di mana K, elemen B. K sama dengan 0, maka X sama dengan 5P per 12. K sama dengan 12, ditambah P, sama dengan 17P per 12. Jadi, penyelesaian umumnya adalah 5P per 12 dan 17P. Baik, sekian dari saya. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Selamat menikmati.